Dalam Al-Quran ada perintah untuk berucap, salah satu yang paling perlu digarisbawahi adalah wakulu kaulan sedida, ucapkanlah ucapan yang tepat, dia tidak berkata ucapan yang benar karena ada yang benar tapi tidak tepat Maksudnya tepat pada situasinya? Tepat sasarannya, tepat waktunya, tepat kata-katanya, tepat intonasinya, yang tepat Orang ke masjid, sholat jumat, tidak boleh ngomong, kalau ada satu orang yang ngomong lantas saya tegur boleh tidak? Tidak boleh, itu bukan waktunya Ada seorang yang bersalah di depan umum, tidak wajar untuk ditegur di tempat umum walaupun dia salah, jangan, itu bukan tempatnya Suami istri ke pesta, istrinya macam-macam, terus mau dimarahi istrinya di depan umum Salah, ya betul salah, tapi itu bukan tempatnya Ucapkan kata-kata yang dianggap baik oleh masyarakatmu Jangan ucapkan kata-kata yang boleh jadi oleh masyarakat lain, itu dianggap buruk Ucapkan kata-kata yang lemah lembut, walaupun terhadap fir'aun Kaulan karima, ucapan yang mulia, yang sesuai, itu ucapan Jadi bukan sekedar jangan berbohong Tapi ucapkanlah kata-kata yang tepat, yang sesuai, yang benar Benar kandungannya dan benar juga dari segi tata bahasa Salah satu penyakit lidah yang tadi abik lupa Itu berbicara menyangkut hal-hal dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak difahami orang Anda bicara di depan orang kampung, campur ucapan Anda dengan bahasa Inggris, bahasa Perancis Itu tepat atau tidak? Tidak tepat, tidak dipahami Tidak dipahami Ucapkanlah kata yang singkat, yang bisa difahami Itu penyakit lidah semuanya Penyakit lidah, jadi berbohong itu hanya satu dari sekian banyak penyakit lidah Mudah-mudahan kita semua bisa terhindarkan dari berbagai penyakit lidah Terima kasih Abiku